Hai hai halo sahabat pecinta catur selamat datang kembali di catur talk Indonesia dan untuk memperingati hari ulang tahun manuskalsen yang ke-31 disini saya akan menunjukkan permainan kepada anda salah satu permainan terbaik beliau saat menghadapi super grandmaster yang baru saja pindah ke Amerika Serikat Lefon Aronia pada salah satu turnamen elit kluts internasional dan untuk itu stay tune di catur talk Indonesia baiklah teman-teman disini manuskalsen putih memulangkah dengan pion ke C4 pembukaan Inggris kuda ke F6 kuda ke C3 dan E5 dilanjutkan G3 mempersiapkan Vian Seto gajah ke depan gajah langsung ke B4 mengancam kuda juga sekaligus mempersiapkan Rokade pion ke E4 dimainkan dan Rokade kuda G ke E2 D6 saat ini mengaktifkan gajah ke depan sehingga H3 mencegah gajah aktif dan kuda ke C6 dilanjutkan Vian Seto gajah ke G2 mempersiapkan Rokade pion ke A6 dilanjutkan mungkin juga mempersiapkan pion melaju juga persiapan Vian Seto gajah putih Rokade dan B5 betul saja D3 saat ini mensupport pion dan pion memukul pion pion memukul kembali gajah ke C5 yaitu langsung ke depan menghalangi pion ini untuk anvan skala senang di ping sehingga Raja ke H2 supaya dapat mendorong pion ke depan penting ke B8 dimainkan mengancam pion ini sehingga mengikat gajah ini B3 saat ini juga mempersiapkan Vian Seto A5 dilanjutkan mendorong pion ke depan kuda ke D5 menawarkan penukaran kuda A4 dan disini gajah ke E3 teman-teman sebelumnya bagaimana jika di dalam posisi ini gajah ke G5 terlihat juga mengepin ya tetapi ini mempunyai kelemahannya yaitu dengan kuda ke G4 tim pos kak teman-teman inilah pentingnya dimana setelah pion memukul kuda disini montri memukul gajah dimana kita lihat file ini terbuka dan pion ini bertumpuk dan hitam justru lebih baik untuk itulah teman-teman di dalam posisi ini dimainkan dengan gajah ke E3 dilanjutkan pion memukul pion pion memukul kembali gajah memukul gajah pion memukul kembali disini sengaja pion walaupun bertumpuk tetapi lihat bagaimana pion-pion ini mengontrol petak-petak posat ini dilanjutkan kuda ke D7 saat ini mencoba bermaneuver ke petak yang lebih aktif mengancam pion ke depan sehingga kuda ke G3 selain memperkuat juga untuk menutup ke depan akses penting mengancam pion kuda ke C5 siswa rencana dan kuda ke B5 lihat teman-teman selain juga menghalangi ternyata disini juga mengancam pion 2 kali kuda ke E6 dilanjutkan men-support pion ini dan H4 saat ini lihat teman-teman pion ke H4 mempersiapkan gajah ke depan mengancam kuda juga mengancam gajah dimana kuda ini juga sebagai belindung pion ke depan gajah ke D7 dimainkan dan gajah ke H3 penting ke B7 B4 saat ini kita lihat teman-teman cukup kompleks permane ini dimana dapat men-support juga pion ke depan dan kuda ke E7 yaitu membuka pion ke depan untuk mem-forking kedua kuda penting ke A2 teman-teman opsi terbaik yaitu bermanufar ke depan dan apa yang harus dilakukan disini kuda ke C8 terlihat natural mungkin juga men-support ke depan tetapi ini langkah yang kurang akurat teman-teman dan memang cukup sulit bagaimana jika saat ini langsung C6 mem-forking maka ini yang dipancing oleh manuskul sentengan kuda memukul pion mengancam benteng benteng ke B8 maka kuda akan memukul kuda SK menteri memukul maka kuda ke F5 lihat teman-teman mengancam menteri menteri ke D8 dan lihat disini benteng dapat aktif ke depan disini gajah sedang dipin dan dua kali diancam jelas disini putih signifikan lebih baik tetapi komputer menunjukkan saya akan tunjukkan kepada anda bahwa raja ke H8 adalah opsi terbaik apabila benteng ke F2 saat ini dapat F6 teman-teman memperkuat pion satu sama lain namun rupanya di dalam posisi ini terlihat natural yaitu dengan kuda ke C8 tetapi ini langkah yang kurang akurat atau langkah blunder sehingga benteng ke H8 saat ini bukan lagi ke posisi ini tetapi langsung mengepin kuda dan apa yang harus dilakukan saat ini raja ke H8 dari Lefon Aronian menghindari ada skak ke depan mengapa penting apabila sesuai rencana langsung C6 maka kuda akan memukul pion mengancam benteng benteng ke A7 maka benteng akan memukul benteng kuda menerima maka kuda ke B7 kita lihat teman-teman disini menteri tidak bisa ke diagonal ini kemana menteri melangkah apabila menteri berpindah ke C8 maka jelas kuda ke E7 skak menteri hilang apabila juga menteri berpindah ke E8 maka kuda ke B6 teman-teman lihat mengancam gajah gajah ke C8 menyelamatkan diri maka kuda ke D6 mengancam menteri juga dua kali mengancam gajah menteri ke E7 maka kuda memukul gajah lihat kuda memukul kuda dan disini langkah spektakuler dari manuskalsen bisa dengan kuda memukul pion teman-teman mengapa ini cukup penting benteng menerima maka gajah memukul kuda lihat apabila menteri memukul gajah maka jelas menteri ke D8 skak menteri menutup dimakan saja dan benteng menutup benteng memukul benteng skak mat oke dan jika di posisi ini dimainkan dengan kuda ke D6 maka gajah akan memukul benteng simple skak kuda menerima benteng akan memukul kuda lihat apabila menteri menerima maka menteri melakukan skak maka akan terjadi pertukaran menteri dan pion ini akan promosi ke depan dimana raja akan ikut membantu dan begitu pun apabila raja yang menerima maka jelas B5 pertukaran pion dan kita lihat menteri dapat ke depan untuk membantu pion promosi dan disini pun signifikan budi lebih baik luar biasa teman-teman dan kita kembali untuk itulah kita akan melihat bagaimana super germ master begitu lawan saja sedikit melakukan kesalahan akan sangat beribet ke depannya disini raja ke H8 tetapi ini sudah cukup telat dilanjutkan menteri ke H5 kita lihat menambah pressure atau tekanan menteri ke H8 mencoba menambah support terhadap pion gajah ke F5 saat ini ancaman skak juga memancing pion maju apabila teman-teman di dalam posisi ini G6 maka jelas menteri ke H6 dimana ke depan kuda akan men-support disini dan ancaman skak dengan tempo tentunya mengancam menteri untuk itulah H6 lalu gajah kembali bagaimana jika di dalam posisi ini kuda ke F6 dicoba memang ini juga salah satu opsi yang bisa dilakukan karena apabila juga pion langsung memukul kuda maka jelas menteri memukul pion skak raja ke G8 menteri ke H7 skak mat dan apabila di dalam posisi ini menteri menyelamatkan dari ke E7 maka kuda memukul gajah menteri memukul kuda dan disini ada langkah yang mungkin tidak akan terpikirkan oleh kita khususnya masih level pemula sampai menengah yaitu dengan menteri ke G6 teman-teman lihat ancaman skak mat apabila pion menerima maka gajah memukul kuda lihat ancaman skak kedepan juga disini mengancam menteri dimana apabila menteri memukul geja maka benteng memukul benteng skak raja ke H7 benteng memukul kuda ancaman skak mat oke G5 G5 mencoba membuka ruang maka H5 lihat ancaman skak mat pion ke G6 membuka juga ruang ke depan maka tetap benteng ke E8 lihat dengan tempo mengusur menteri untuk menjaga diagonal ini menteri memukul pion saat ini tetap di diagonal ini maka jelas benteng ke E7 skak lihat terpaksa menteri menutup benteng memukul menteri skak mat luar biasa dan apabila pergi dari diagonal ini menteri ke D7 maka benteng ke H8 skak raja ke G7 benteng ke G8 skak raja ke F7 benteng ke H7 dan menteri kembali unggul satu perwira dan juga pion-pion cukup bagus disini putih signifikan lebih baik luar biasa teman-teman sehingga kita kembali disini manuskales yang tidak mencoba kombinasi ini langsung saja simpel gajah mundur dan dilanjutkan dengan C6 saat ini baru memforking sehingga kuda tetap memukul pion kita lihat bahwa kuda ini sedang dipin tetapi sebelumnya ada juga langkah spektakuler dengan benteng ke F6 teman-teman lihat langkah ini luar biasa apabila pion menerima masalahnya maka menteri akan memukul pion skak raja ke G8 kuda memukul pion skak mat apabila juga di dalam posisi raja berpindah ke H7 maka benteng akan memukul pion H6 skak pion menerima kuda ke F6 skak dan kita lihat disini mengancam menteri maka jelas putih sangat tunggu dan kita kembali disini tentunya manuskalesen langsung spontan dengan kuda memukul pion juga mengancam menteri sehingga kuda memukul kuda teman-teman karena apabila mencoba menyelamatkan menteri kita ambil ke D8 maka kita lihatlah semua diagonal ini tidak bisa ke depan untuk ditempati sehingga kuda dapat memukul benteng menteri ke E8 kembali kuda kembali dan kita lihat benteng dapat dengan gratis oke untuk itulah lefon aronian memutuskan langsung memukul kuda maka benteng langsung memukul menteri benteng memukul benteng dilanjutkan kuda ke F6 kita lihat mengancam benteng disini benteng ke E7 mengapa bang tidak diterima kuda ini jika hal ini terjadi benteng memukul pion ancaman skakmat ke depan kombinasi benteng dan menteri raja ke G7 mencoba melarikan diri maka benteng akan memukul pion raja ke F8 menteri memukul pion lihat mengancam kuda dan apabila raja ke E7 mensupport juga kuda maka menteri ke F6 skak raja kembali ke F8 benteng ke H8 skakmat luar biasa teman-teman dan kita kembali untuk itulah pion tidak menerima kuda dengan benteng ke E7 dilanjutkan dengan C5 saat ini mengancam kuda kuda ke C4 dan kuda memukul gejah benteng B menerima benteng memukul pion lihat langkah-langkah ini teman-teman benteng memukul benteng gejah memukul kuda benteng ke F2 skak raja ke H3 dan percaya itu tidak setelah raja berpindah ke H3 ini dimana ke depan juga dapat untuk membantu permainan disini juga hitam menyerah karena apa apabila kita lanjutkan dengan benteng ke D2 ancaman disini masih dapat melarikan diri sehingga menteri ke E8 skak raja ke H7 gejah ke G8 skak raja ke H8 maka gejah ke F7 open skak raja ke H7 disini dengan menteri juga melakukan skak matbisa gejah ke G6 juga skak mat luar biasa teman-teman bagaimana permainan ini dan inilah salah satu yang menurut saya kombinasi-kombinasi spektakuler yang dimainkan oleh Manus Carlsen dan semoga permainan ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kita di dalam permain catur selanjutnya dan sekali lagi happy birthday kepada Manus Carlsen dan semoga percaturan dunia semakin jaya jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini mari support channel dengan cara like subscribe dan share dan ke depan juga kita akan mengupdate bagaimana permainan kejuaraan dunia INA Peminiaci dan Manus Carlsen pastikan subscribe tekan notifikasinya sehingga Anda tidak ketinggalan informasi selanjutnya salam catur token Indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep setting and keep healthy bye bye